Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa kembali Untuk para subscribernya Mas terus di Big Tulos Official Di kesempatan hari ini Apa kabar? Baik Alhamdulillah Selamat malam untuk para subscribernya Mas terus di segmen serma lagi Kembali Mas Tulos Hadir Di kesempatan malam hari ini Di suasana yang agak-agak Enak gak enak Pokoknya dibikin enak aja lah Selamat malam untuk para subscriber Yang mungkin malam hari ini sedang lembur Sedang menikmati Suasana malam hari yang cukup Shadu Entah lagi senang Entah lagi sedih Entah lagi apalah Semoga Kalian termasuk orang-orang beruntung Yang Mungkin saja Malam hari ini sedang capai target Atau sedang berbahagia Sedang mencapai apa yang Kalian mau Yang sedang bertugas Yang sedang lembur Selamat bertugas Selamat bekerja Semoga diberi kemudahan Kelajaran oleh Allah SWT Untuk yang mungkin saat ini Sudah beranjak pulang Video ini tayang Kemudian jendengan Sudah beranjak pulang Menuju kekediaman Kalian masing-masing Ada yang lagi di rumah Ada yang masih di jalan Mungkin belum sampai Ada yang masih menyelesaikan deadline Mas tulusan deadline hari ini Belum selesai tugas saya Saya masih di kantor Sambil nonton mas tulus Iya Mungkin ada juga yang sudah di rumah Udah mandi udah rapi Terus mau jalan sama teman-teman Mau hangout sama teman-temannya juga Atau ada yang lagi di rumah Sambil tiduran Sambil mikirin hari ini Udah capek belum sih targetnya Bagaimana cara saya menghadapi hari ini Mengevaluasi hari ini Kira-kira apa Kurang saya di mana Kemudian apa yang perlu saya perbaiki Ya Jadi Banyak hal yang harus kita fikirkan teman-teman Apapun kondisi kita saat ini Dalam bahagia Dalam suka Dalam sedih Dalam senang Tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan Ketika kamu bersedih Jangan lupa ucapkan Alhamdulillah Ketika kamu berbahagia Jangan lupa ucapkan Inalillah Jadi Dua hal yang memang harus Kalian Satukan Kemudian dijadikan sebagai bahan penyimbang Satu sama lain Ya Untuk yang mungkin saat ini sedang berduka Sedang bersedih Sedang kecewa Ada yang lagi Mungkin putus cinta Ada yang nangis Ada yang bersedih Ada yang berduka Ada yang marah dengan keadaan saat ini Segala sesuatu yang kalian hadapi saat ini adalah Percayalah Ini cara Tuhan menguatkan kalian Jadi Pandanglah sebuah masalah itu dari Bagaimana cara kita menyelesaikannya Pandanglah sebuah masalah itu dari Bagaimana kita bisa menenangkan pikiran untuk mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan yang kita hadapi Jadi sekali lagi Banyak orang tidak bertemu dengan solusinya Ketika mencari sebuah Untuk menyelesaikan sebuah masalah Tetapi dalam hal ini Yang kita pikirkan adalah Kita akan terus berprasangka Kita akan terus berpikir Kok kita begini? Kok saya seperti ini? Kok kondisi saya seperti ini? Bagaimana saya? Lalu saya ini mau jadi apa? Yang kita pikirkan hanya itu Kita tidak pernah berpikir Bagaimana cara kita menenangkan pikiran Menenangkan diri kita Memposisikan diri kita untuk menjadi stay di satu tempat yang bagus Kemudian Menyelesaikan semuanya dengan baik Dengan mendapatkan solusi dari ketenangan yang kamu hadapi tadi Yang sudah kamu terima tadi Jadi Banyak orang gagal dalam menyelesaikan masalah Kenapa? Karena mereka berpikirnya adalah Bagaimana ini masalahnya? Kenapa saya mendapatkan masalah ini? Ini prasangkanya sudah buruk terhadap Tuhan Jelek terus Tuhan dianggap buruk Tuhan dianggap jelek Sehingga apa? Nggak tenang-tenang pikirannya Akhirnya nggak ketemu solusinya Karena kamu sudah gupek dengan satu posisimu saja Ya Jadi Bersyukur itu penting Bersyukur bukan berarti Alhamdulillah terima kasih Allah rezeki hari ini Bukan Bersyukur dalam hal ini adalah Bersyukur Mendapatkan sesuatu yang kalian sedang hadapi sekarang Mendapatkan masalah Mendapatkan kecewa Mendapatkan suatu Kesakitan yang luar biasa Dari manusia Dari siapapun Dari teman Di sekelilingmu Dari masyarakat Dari lingkunganmu sekalipun Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita Itu ada alasannya Alasannya apa? Adalah menjadi obat terbaik Penguat terbaik Pelajaran terbaik Pengalaman terbaik Untuk membuat kita menjadi Lebih tegar Lebih kuat Dalam menghadapi hidup Saya Mas T pribadi Kalau misalnya dulu Tidak dibuat susah Sama Allah Mungkin saat ini Tidak kuat Hadapi hidup Serius Mas Tulus ketika Tidak diberikan Susah dulu oleh Allah SWT Dari kecil harus kerja Harus Ngerongsok Buat makan Harus jual es lilin Untuk Sekolah Harus Jualan Paku-paku Karatan Biar dapat Salak Biar dapat jajan Zaman dulu Kalau dulu Allah tidak membuat Saya Sakit Atau Allah tidak Memberikan saya ujian Di masa lalu Atau Allah tidak Menggembeleng saya Dari kecil Saat ini Saya sudah Tidak sanggup Menghadapi hidup Mungkin saya sudah Meninggal Saya sudah bunuh diri Karena saya Tidak punya penguatan Jadi Segala sesuatu Yang Allah persiapkan Buat diri kita ini Ini sesuatu yang Baik sebenarnya Ujungnya baik Hanya terlihat Tidak baik Sekali lagi Kita perlu tahu Tuhan mungkin Tidak memberikan Apa yang kita minta Tapi Tuhan Selalu mencukupkan Apa yang kita butuh Butuhkan Yang kita butuhkan Itu apa sih Yang kita butuhkan Itu ketenangan Ketenangan Itu kunci utama Kamu sudah tenang Kamu akan bisa Menyelesaikan masalahmu Dengan baik Kamu sudah tenang Kamu akan berpikir Dengan baik Untuk mengambil Keputusan atas apapun Sedang kamu hadapi Sekarang Entah itu bekerja Entah itu memilih Seseorang Dan sebagainya Ya Ketika kamu suruh Jadi saya Saya mungkin belum tentu Mampu Saya pun sama Ketika saya harus Jadi sama Saya belum tentu Mampu Dulu Pada masa Saya masih Umur 17 Sampai 15 tahun Eh 15 sampai 17 tahun Di titik itu Saya merasa yang Kok Saya berbeda Dengan manusia yang lain Kok saya berbeda Dengan orang-orang yang lain Yang lain Sekolah Tinggal sekolah Kerja Tinggal kerja Uang dari orang tuanya Saya Pagi sekolah Sambil jualan Pulang sekolah Masih jualan lagi Masih bantuin mama lagi Jualan sayur Sampai maghrib Jadi Dulu saya mengeluh Tuhan kenapa Saya tidak diberikan Jalan seenak yang lain Tuhan kenapa Saya tidak diberikan Jalur seperti yang lain saja Yang tinggal Ma uang Pak uang Sedikit Saya berpikir juga Kenapa Allah tidak memberikan Saya Kecukupan Seperti yang lain Kenapa Allah tidak memberikan Saya Rizki yang melimpah Seperti yang lain Kenapa Saya dilahirkan Di keluarga Yang seperti ini Dulu ketika Di umur Umur saya sekitar Ya anggaplah Antara 12 sampai 17 tahun Itu Di titik itu Saya merasa yang Kok saya Begini Gitu loh Kok saya Nggak Seperti yang lain Kenapa Saya harus Menjadi Seperti ini Kenapa Kenapa Saya tidak Menjadi Seperti yang lain Yang Punya orang tua Yang kaya Kemudian Jadi orang yang Ganteng Tidak gendut Tidak jelela Sebagainya Wah Penyesalan itu Banyak sekali Dulu Mas Terlalu sering Menghadapi Hal Body Shaming Bullian Hinaan Wah Itu Sudah Bukan Lagi Sudah Badannya Gede Terus Hitam Jelek Kemudian Miskin Lagi Wah Itu Jadi bahan Mereka Omongan Bahan Omongan Teman-teman Saya Body Shaming Itu Kalau Zaman Dulu Wah Lebih Menyakitkan Daripada Hal-hal Yang lain Itu Menyakitkan Sekali Teman-teman Sangat Menyakitkan Tapi Sekarang Saya Baru Tahu Jawabannya Sekarang Saya Baru Mengerti Manfaat Atau Hikmah Atau Hasil Dari Rencana Tuhan Itu Kenapa Dulu Saya Dibikin Susah Dari Kecil Kemudian Saya Dibikin Mengeluh Kenapa Saya Dibuat Seperti Itu Karena Sekarang Adalah Jadi Media Penguat Buat Saya Media Penguat Untuk Diri Saya Sendiri Supaya Saya Jadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Satu Hal Yang Perlu Kita Fahami Disini Apapun Yang Terjadi Terhadap Diri Kita Siapapun Kita Bagaimanapun Keadaan Kita Hidup Tetap Harus Berjalan Hidup Tetap Harus Berlanjut Kita Dibuli Kita Dibikin Susah Sama Allah Kita Dibuat Remuk Redam Sama Allah Sekalipun Ternyata Allah Menyimpan Sesuatu Allah Menyiapkan Sesuatu Untuk Kita Sebagai Media Penguat Kita Ada Satu Hal Yang Kalian Tidak Tahu Mas Tulus Sudah Lama Tidak Jualan Mastinya Sudah Hampir Berapa Bulan Tidak Jualan Dagangan Banyak Tapi Tidak Jualan Ada Hal Yang Bisa Saya Ceritakan Disini Ada Sesuatu Yang Bisa Saya Ceritakan Disini Kenapa Saya Tidak Jualan Jadi Coba Kalian Berpikir Jadi Saya Di Kota Besar Di Jakarta Sebatang Kara Harus Makan Harus Bayar Kontrakan Harus Ini Harus Itu Mengandalkan Hanya Nyanyi Saja Sedangkan Kondisinya Sedang Pandemi Kadang-kadang Saya Mikir Bagaimana Cara Allah Menguatkan Saya Bagaimana Cara Allah Memberikan Saya Kehidupan Saya Tahu Tapi Allah Itu Mahabai Allah Mungkin Terkesan Tidak Memberikan Apa Yang Saya Minta Tapi Allah Selalu Mencukupkan Apa Yang Saya Butuhkan Itu Baiknya Allah Jadi Kalau Dibilang Saya Harusnya Bersyukur Sudah Sangat Sangat Harus Bersyukur Saya Sangat Bersyukur Atas Apapun Yang Saya Terima Sekarang Saya Sudah Sangat Bersyukur Dengan Keadaan Yang Apa Adanya Tapi Saya Tetap Harus Bisa Bangkit Saya Tetap Harus Jadi Motivator Buat Semua Orang Tapi Apa Yang Saya Minta Itu Selalu Allah Kasih Apa Yang Saya Butuhkan Selalu Cukupkan Itu Baiknya Allah Itu Baiknya Tuhan Saya Merasa Kadang Saya Pengen A Tetap Kesampean Saya Pengen B Tetap Kesampean Bahkan Saya Tidak Menyangka Saat Ini Saya Bisa Jadi Media Bagi Mereka Yang Bersedekah Dan Setiap Bulan Kami Bisa Bersedekah Nasib Setiap Bulan Kami Bisa Bersedekah Kepada Mereka Yang Membutuhkan Itu Luar Biasa Luar Biasa Sekali Dan Saya Merasa Allah Memberikan Kekuatan Terbaik Untuk Saya Untuk Lebih Kuat Dalam Menghadapi Hidup Ini Menjadikan Pribadi Yang Lebih Baik Daripada Sebelumnya Terus Terus Jadi Baik Mengarah Ke Arah Baik Menjadikan Saya Pribadi Yang Terus Kuat Sekali Bermanfaat Buat Orang Banyak Sampai Saya Diberi Kesempatan Untuk Mendapatkan Beberapa Hal Yang Mungkin Bagi Sebagian Orang Gak Mungkin Gimana Caranya Sih Orang Percaya Sama Kamu Kepada Bersedekah Dalam Satu Bulan Kami Bisa 500 Paling Kecil 300 Sampai 200 Nasibok Bersedekah Tapi Saya Bisa Mengumpulkan Itu Orang Banyak Percaya Sama Saya Sekali Lagi Tidak Ada Yang Kebetulan Saya Bisa Bertemu Dengan Mama Ita Pak Sem Nisma Taufik Saya Banyak Bertemu Dengan Orang Orang Baik Di Grup Rumah Orang Baik Mas Riatun Kak Ajijah Semuanya Saya Merasa Mendapatkan Berkat Mas Juna Pak Muhammad Yahya Bang Ridwan Yang Punya Malaysia Yang Kami Belum Pernah Bertemu Sama Sekali Tapi Allah Menyatukan Kami Dengan Itu Entah Bagaimana Caranya Dan Segala Sesuatu Sudah Kehendak Allah Dan Atas Izin Allah Kami Bisa Bertemu Satu Sama Ada Yang Di Singapura Ada Malaysia Ada Yang Di Kalimantan Di Jakarta Di Papua Di Mana Mana Kami Bisa Bertemu Atas Izin Allah Dan Saya Mendapatkan Sangat Banyak Sekali Manfaat Sekali Lagi Yang Saya Pikirkan Tidak Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Dan Tidak Ada Yang Kebetulan Semua Sudah Allah Persiapkan Saya Dulu Awal Punya Youtube Tertutup Sekali Teman Teman Saya Tidak Mau Kenal Dengan Youtube Apa Subscriber Saya Saya Tidak Mau Kenal Dengan Mereka Saya Takut Sekali Ketika Ada Datang Ke Saya Men Support Saya Takut Sekali Dan Sampai Terbentuk Robi Rumah Orang Baik Baik Insyaallah Grup Whatsapp Disitu Saya Merasa Kayak Ada Keberkatan Tuhan Semakin Menguji Saya Dengan Ada Beberapa Gebrakan Yang Meledak Kemudian Meledak Lagi Meledak Lagi Dan Meledak Lagi Untuk Saat Ini Saya Sedang Mencoba Menjalani Apa Yang Meledak Itu Dan Saya Coba Menyelesaikannya Pelan Pelan Dan Penguat Utama Saya Selain Allah Adalah Adanya Kalian Aduh Tadi Saya Pengen Nggak Nangis Dalam Segmen Ini Tapi Jujur Saya Nggak Ngerti Bagaimana Cara Tuhan Mempersiapkan Segala Sesuatunya Ini Bagaimana Cara Tuhan Mempersiapkan Segala Sesuatunya Sehingga Saya Bisa Saya Bisa Jadi Seperti Ini Kemudian Bisa Mengenal Kalian Saya Juga Nggak Ngerti Gimana Caranya Saya Bertemu Ustaz Danu Bertemu Kalian Bertemu Para Subscriber Yang Baik Mensupport Saya Luar Biasa Mas Juna Bapak Muhammad Yahya Bang Muhammad Ikram Bang Muhammad Ridwan Mama Ita Bunda Srihatun Kak Ajija Pak Sem Risma Taufik Mbak Christine Semuanya Kalian Adalah Penguat Terbaik Saya Justru Merasa Beruntung Saya Justru Merasa Mendapatkan Berkat 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 Dari Allah Berkat Dari Tuhan Apa Karena Dengan Hadirnya Kalian Di Saya Mungkin Kalian Berpikir Justru Saya Yang Bisa Jadi Hiburan Buat Kalian Tapi Tidak Bagi Saya Adalah Kalian Para Subscriber Adalah Berkat Kalian Para Subscriber Adalah Penguat Terbaik Dan Saya Sangat Beruntung Mendapatkan Kalian Saya Mau ulang Tahun Banyak Yang Repot Pastru Ulang tahun Tanggal Berapa Pastru Blah 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 Saya Itu Cengeng Saya Itu Cengeng Bang Orang Tapi Dalam Hal Ini Bener Terkadang Saya Berpikir Bagaimana Cara Kita Bisa Bertemu Bagaimana Cara Kita Bisa Bersatu Bagaimana Cara Tuhan Menyatukan Kita Subscriber Dari Seluruh Dunia Mbak Yanni Di Jerman Mbak Astri Di Los Angeles Terus Ada Mbak Yanti Di Taiwan Mbak Tuyati Di Hongkong Semuanya Di Luar Negeri Banyak Tapi Kami Bisa Bersatu Dengan Ijin Allah Dan Allah Itu Punya Aduh Saya Nggak Ngerti Kalau Kata Mama Ita Nggak Ada Yang Kebetulan Mas Tulus Semua Sudah Allah Persiapkan Buat Kita Semua Sudah Disiapkan Untuk Kita Dan Aku Bertemu Dengan Kalian Semua Para Subscriber Itu Luar Biasa Itu Luar Biasa Hebat Kalian Orang Luar Biasa Penguat Terbaik Untuk Saya Nggak Ada Yang Saya Beda Bedakan Pak A Pak B Ibu A Ibu B Nggak Ada Semuanya Baik Kalian Adalah Berkat Buat Saya Jadi Penguat Terbaik Buat Saya Itu Kalian Ada Satu Pertanyaan Yang Masuk Mas Tulus Apa Arti Ulang Tahun Buat Mas Tulus Kan Batar Lagi Mas Tulus Ulang Tahun Tadi Saya Sudah Baca Dari Muhammad Lutfi Arti Ulang Tahun Buat Saya Itu Apa Ya Perlu Kalian Tahu Seumur Hidup Saya Sampai Saya Sebesar Ini Ini Yang Saya Ingat Ya Mohon Maaf Kalau Saya Lupa Ini Yang Saya Ingat Merasakan Ulang Tahun Dirayakan Kemudian Dikasih Kue Ulang Tahun Itu Seumur Hidup Saya Sampai Saat Ini Hanya Sekali Dulu Itu Waktu Kelas Satu MTS Itu Pun Ngundang Teman Teman MTS Di rumah Ngumpulin Teman Teman Terus Mamaku Beli Kue Bikin Nasi Soto Waktu Itu Jadi Itu Pertama Kalinya Dan Sampai Detik Ini Sampai Saat Ini Saya Tidak Pernah Ngalamin Ulang Tahun Ada yang Ngasih Mas Tulus Kue Aku Dikasih Kue Dalam Ulang Tahun Aku Tidak pernah Jadi Pertama Kali Aku Ulang Tahun Itu Kelas Satu Satu MTS Dirayakan Dan Sampai Saat Ini Saya Belum Entah Saya Lupa Atau Tidak Tapi Yang Seingat Saya Saya Tidak Pernah Mendapatkan Yang Namanya Kue Ulang Tahun Tapi Karena Apa Karena Saya Benci Hari Ulang Tahun Saya Benci Hari Ulang Tahun Saya Gak Suka Di Ulang Tahun Saya Gak Suka Dirayakan Sebenarnya Lalu Di Sisi Lain Tapi Saya Senang Saya Senang Ketika Ada Ulang Tahun Ada Orang Ulang Tahun Saya Suka Ada Orang Yang Ulang Tahun Saya Pasti Menggebu Saya Belain Saya Beliin Kue Teman Teman Saya Ada Namanya KLC Hampir Setiap Tahun Dulu Saya Belikan Kue Jadi Saya Kalau Teman Ulang Tahun Saya Paling Kecang Paling Nomor Satu Paling Depan Ketika Teman Saya Belikan Kue Saya Belikan Ini Saya Rayakan Saya Ceplok Telur Segala Macam Kalau Zaman Dulu Jadi Ada Hal Yang Memang Sedikit Membuat Saya Lebih Baik Dengan Itu Bersuka Cita Saya Relah Ngelorin Uang Saya Buat Beliin Kue Saya Relah Saya Di Jakarta Teman Saya Di Kampung Saya Berani Transfer Uang Tolong Berikan Kue Buat Si A Tolong Berikan Kejutan Kepada Si A Jadi Saya Kalau Teman Ulang Tahun Senang Tapi Ketika Saya Sendiri Karena Posisinya Saya Merantau Dari Dulu Ya Teman Teman Mungkin Punya Niat Pengen Kasih Kue Pun Ya Susah Karena Saya Ini Apa Namanya Tidak Suka Dikasih Kue Yang Pertama Dan Saya Dikasih Kue Kue Ulang Tahun Jadi Betul Ini Saya Cerita Apa Adanya Kenapa Saya Tidak Menyukai Hari Ulang Tahun Saya Benci Hari Ulang Tahun Saya Saya Ulang Tahun Itu Kelas 1 SMP Saya Diberikan Kue Sama Ibu Saya Setelah Itu Sampai Sebesar Ini Sampai Saat Ini Meskipun Saya Suka Kasih Saya Senang Kalau Teman Ulang Tahun Pasti Saya Berikan Kue Saya Kasih Kado Saya Kasih Kue Jadi Saya Nomor Satu Ketika Ada Teman Yang Ulang Tahun Saya Sumbang Uang Saya Belikan Kue Bahkan Di Kampung Saya Transfer Gak Apa Apa Tolong Kasih Kue Buat Si Adi Lagi Ulang Tahun Saya Senang Ketika Menyalurkan Itu Tapi Sampai Detik Ini Saya Tidak Pernah Ngalamin Dikasih Kue Ulang Tahun Sama Adik Adik Kue Puasa Nanti Wardi Ulang Tahun Sama Aku Juga Begitu Aku Puasa Buat Bantu Wardi Pahalanya Dinyatkan Untuk Yang Sedang Berulang Tahun Itu Kami Jadi Memang Saya Sudah Tidak Terbiasa Merayakan Ulang Tahun Kalau Misalnya Jendengan Bertanya Apa Arti Ulang Tahun Buat Mas Tulus Menyedihkan Sedih Malahan Karena Pada Dasarnya Kita Bukan Berbahagia Bersuka Cita Berkurang Masa Hidup Kita Jadi Kalau Saya Dibilang Seneng Sekarang Alhamdulillah Saya Senengnya Kenapa Di Momen Ulang Tahun Saya Bisa Bersedekah Itu Yang Buat Saya Bahagia Kemudian Saya Bisa Di Titik Ini Bisa Bersetemu Dengan Orang Baik Kemudian Bersedekah Kemudian Saya Bisa Berkumpul Sama Adik Adik Saya Meskipun Baru Yang Satu Yang Satu Belum Saat Ini Hanya Satu Baru Satu Bukan Hanya Satu Baru Satu Yang Ke Jakarta Dan Yang Satu Lagi Baru Saya Carikan Rezeki Dulu Semoga Allah Berikan Saya Rezeki Untuk Membiaya Desa Ke Jakarta Kemudian Arti Ulang Tahun Bagi Saya Adalah Lagi Lagi Kesedihan Dimana Ketika Saya Berulang Tahun Kalau Orang Suka Cita Berkumpul Bersama Teman Teman Kalau Saya Ulang Tahun Lebih Senang Menyendiri Saya Hari Ulang Tahun Saya Puasa Saya Tidak Suka Anak Anak Teriak Traktir Saya Kasih Uang Sona Beli Bakso Sona Pada Makan Sona Pada Bakar Apa-apa Tapi Jangan Di Rumah Saya Lebih Memilih Sendiri Itu Kalau Saya Dulu Jadi Benar Ulang Tahun Menyedihkan Buat Saya Apalagi Sekarang Ulang Tahun Ulang Tahun Saya Cuma Pesan Nasi Bok 50 Buat Saya Bagikan Tetangga Nasi Bok Nasi Urap Nasi Sama Urap Sama Telor Saya Tidak Ini Apa Namanya Saya Tidak Pesan Kue Ulang Tahun Jadi Ada Yang Nanya Pesan Dimana Tulus Kita Bagi Nasi Bok Tapi Setelah Itu Kita Urap Leraya Nonton Kamu Tidak Ada Saya Tidak Ada Beli Kue Saya Tidak Ada Menganggap Kue Dimana Mana Cuma 50 Nasi Bok Itu Toc Bok Sedekah Saya Tidak Ada Pengen Beli Kue Ulang Tahun Tidak Kepikiran Sama Sekali Sama Sekali Saya Tidak Kepikiran Bukan Saya Karena Saya Membenci Bukan Karena Saya Sedih Dia Ulang Tahun Saya Tapi Memang Tidak Ngerti Juga Tahun Ini Hari Ulang Tahun Menyedihkan Sekali Buat Saya Karena Kedua Rontos Saya Sudah Tidak Ada Tepat Enam Hari Setelah Saya Berulang Tahun Ibu Saya Meninggal Jadi Boroboro Mikir Kue Saya Buat Makan Aja Susah Saya Lagi Nggak Kerja Kerja Banyak Yang Harus Saya Bayar Banyak Yang Harus Saya Selesaikan Jadi Nggak Mikir-mikirin Kue Ulang Tahun Saya Ada Subscriber Juga Gini Mas Tulus Saya Mau Kirim Uang Sedikit Buat Beli Kue Ulang Tahun Ya Mas Daripada Buat Beli Ulang Tahun Duit Duitnya Aja Buat Saya Sedekah Jadi Di Satu Sisi Saya Itu Kesedihan Saya Adalah Sedih-sedih Bahagia Saya Bisa Berkumpul Bersama Adik-adik Saya Insya 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 Amin Semoga Allah Beri Rezeki Saya Kemudian Saya Dikenalkan Dengan Orang-orang Baik Seperti Kalian Kalian Itu Luar Biasa Banget Ada Yang Transfer Juga Kemarin Mas Tulus Kado Ulang Tahun Ya Kado Beli Sendiri Subhanallah Cuman Yang Menyidikan Buat Saya Itu Di Tahun Ini Jadi 6 Desember Mas Tulus Ulang Tahun 12 Desember Mas Tulus Harus Bikin Haul Buat Almarhum Mama Jadi Masti Ingat Betul Mama Masih Puasa Untuk Tahun Kemarin Mama Masih Ikut Puasa Mama Puasa Wardi Puasa Kasih Aku Pahalanya Buat Kita Pahalanya Buat Yang Ulang Tahun Cuman Kalau Saya Pribadi Mau Puasa Ramadan Puasa Sunnah Puasa Apa Itu Saya Niatkan Pahalanya Untuk Bapak Saya Dulu Karena Almarhum Tidak Hak Allah Tapi Bagi Saya Semoga Itu Menjadi Salah Satu Media Yang Diterima Sama Allah Kemudian Disampaikan Kepada Kedua Orang Tua Saya Lagi Lagi Kalau Dibilang Arti Dari Ulang Tahun Buat Mas Tulus Tidak Ada Tidak Artinya Ada Cuman Sedih 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 Karena Setelah Mamaku Ikut Berpuasa 6 Hari Setelah Aku Berulang Tahun Mamaku Pergi Dijemput Sama Allah Mamaku Dijemput Sama Allah Di saat Yang kami Memang Betul-betul Belum Mau Mama Pergi Saya Berusaha Untuk Tidak Nangis Ya Teman Teman Saya Berusaha Berusaha Banget Untuk Tidak Nangis Ini Saya Coba Untuk Se Stay Cool Mungkin Supaya Saya Tidak Nangis Ngomongin Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Ini Jadi Saya Coba Untuk Sekuat Mungkin Meskipun Ini Air Mata Sudah Disini Sudah Ngembeng Jadi Arti Dari Ulang Tahun Ya Lagi-lagi Kesedihan Lagi-lagi Gak ada Artinya Saya Justru Benci Hari Ulang Tahun Saya Apalagi Tahun Ini Ulang Tahun Yang Saya Sudah Jadi Yatim Piatu Kalau Biasanya Saya Hanya Jadi Yatim Saya Masih Punya Mama Yang Bantuin Saya Puasa Tahun Ini Betul-betul Saya Sendiri Saya Sudah Yatim Piatu Dan Saya Sudah Jadi Penguat Bagi Adik-adik Saya Saya Harus Jadi Kuat Karena Ya Mau Nggak Mau Saya Harus Kuat Karena Adik-adik Saya Harus Saya Semangat Di Sisi 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 Lain Saya Tidak Boleh Mengeluh Atas Apa Yang Saya Rasakan Karena Saat Ini Pengganti Orang Tua Mereka Itu Ya Saya Jadi Saya Harus Kuat Dalam Menghadapi Kehidupan Ini Saya Harus Menguatkan Diri Saya Sendiri Saya Juga Harus Menguatkan Adik-adik Saya Karena Saya Adalah Pengganti Bagi Mereka Saya Adalah Sosok Pengganti Dari Sosok Bapak Dan Ibunya Sudah Pergi Sudah Meninggal Sudah Menghadap Allah Meskipun Saya Juga Rapuh Saya Sendiri Sedih Tapi Saya Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Terus Merasa Sedih Saya Tidak Bisa Terus Mengalami Menjalani Itu Karena Pada Dasarnya Adalah Sesedih Sedihnya Saya Saya Adalah Tulang Punggung Bagi Mereka Sesedih Sedihnya Saya Adalah Penguat Bagi Mereka Jadi Ya Mau Nggak Mau Saya Kuatkan Diri Saya Sendiri Mau Nggak Mau Saya Tegaskan Ini Loh Saya Saya Itu Tulus Saya Itu Kakaknya Wardi Kakaknya Mijan Saya Itu Penguat Bagi Mereka Karena Mereka Tidak Tidak Mendapatkan Itu Dari Kakak Kakaknya Yang Lain Hanya Saya Hanya Dari Saya Jadi Meskipun Dengan Bangkit Siap Nggak Siap Saya Harus Bangun Dan Ya Inilah Yang Seharus Saya Hadapi Mau Nggak Mau Lalu Kalau Kalian Bertanya Harapan 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 Terbesar Mas Tulus Ketika Berulang Tahun Doanya Apa Sih Doanya Supaya Sehat Selalu Amin Ya Allah Supaya Diberikan Riski Yang Cukup Amin Ya Allah Semoga Supaya Tetap Bisa Jadi Penguat Buat Keluarga Khususnya Untuk Adik Adik Amin Ya Allah Terus Jadi Manusia Bermanfaat Buat Orang Lain Amin Ya Allah Dan Tetap Jadi Tulus Yang Dulu Tentunya Lebih 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 Kearah Yang Baik Itu Doa Saya Itu Harapan Saya Jadi Saya Tadi Sempat Berpikir Kalau Saya Bahas Soal Ini Sepertinya Saya akan berlindangan air mata Sepertinya Saya akan Menangis Tapi Ternyata Tidak Saya berusaha tegar Dan saya bisa Melewati ini Dan segmen ini Sudah hampir habis Sudah hampir closing Tapi Saya Tetap bisa menghadapi Semuanya Tanpa air mata Sekali Sekali lagi Mas Mas Tulus Tidak Minta Kado Apa-apa Mas Tidak Minta Kue Ulang Tahun Mas Tidak Minta Apa-apa Mas Tidak Minta Kalian Semua Sehat Kalian Semua Dilimpahkan Reskinya Saudaraku Mamaku Bapakku Omku Adekku Semua Yang Subscribe Bik Tulus Oficial Saya Terima kasih Mbakku Masku Tanpa Terkecuali Terima Kasih Banyak Dari Awal Sudah Membangun Channel Ini Dari Awal Kalian Sama-sama Besarkan Channel Ini Ini Dari Kita Untuk Kita Dan Ini Punya Kita Jadi Sudah Waktunya Kita Menguatkan Dari Kita Sendiri Untuk Terus Menjadi Kuat Menjadi Baik Menjadi Kearah Yang Lebih Baik Terus Dan Menjadi Bermanfaat Buat Orang Banyak Intinya Disitu Jadi Saya Sekali Lagi Disini Hanya Bisa Berterima Kasih Atas Apa Yang Sudah Kalian Berikan Kontribusi Apapun Yang Kalian Berikan Baik Support Moral Moril Semuanya Saya Bisa Berterima Kasih Semoga Allah Menukar Kebaikan Kalian Semua Dan Saya Tidak Bisa Berdiri Disini Saya Tidak Bisa Membuat Sekmen Ini Dan Saya Sekuat Ini Apabila Tidak Karena Kalian Yang Menguatkan Saya Jadi Beberapa Hal Yang Perlu Kita tahu Yang Menguatkan Saya Itu Justru Bukan Posisinya Adalah Saya Bukan Penguat Bagi Kalian Tapi Jujur Justru Kalian Yang Jadi Penguat Buat Saya Luar Biasa Dan Kalau Misalnya Kita Bertukar Posisi Saya Di Posisi Sampean Sampai Di Posisi Saya Meskipun Saya Berat Sebagai Seorang Content Kreator Youtuber Mau Nggak Mau Saya Menyepatkan Waktu Di Selah Jadwal Nyanyi Saya Saya Harus Bikin Video Saya Harus Bikin Apa Demi Kalian Buat Saya Tidak Masalah Karena Sudah Tugas Saya Tapi Disini Saya Mendapatkan Berkat Yang Luar Biasa Dari Tuhan Sesuatu Yang Luar Biasa Penyemangat Yang Luar Biasa Dari Kalian Yang Benar Saya Dapatkan Itu Yang Benar Saya Mendapatkan Itu Dari Kalian Dan Saya Sangat Bersyukur Sekali Lagi Sangat Bersyukur Allah Mencukupkan Apa Yang Saya Minta Allah Mencukupkan Apa Yang Saya Butuhkan Dalam Hal Ini Apa Yang Saya Butuhkan Selalu Berikan Termasuk Kehadiran Kalian Penguat Bagi Saya Sekali Terima Kasih Banyak Mas Tulus Mau Kado Apa Mas Tulus Mau Kue Ulang Tahun Apa Mas Tulus Mau Yang Bagaimana Tidak Perlu Itu Semua Yang Terpenting Doakan Terbaik Buat Mas Tulus Supaya Mas Tulus Bisa Tetap Jadi Yang Terbaik Buat Kalian Mas Tulus Sehat Mas Tulus Bisa Terus Mengasus Channel Ini Menjadikan Channel Ini Bermanfaat Cukup Itu Saja Ya Kalau Mau Kirim Kado Tidak Usah Kirim Kado Kirim Doa Yang Terbaik Buat Mas Tulus Saja Ya Intinya Doakan Mas Tulus Tetap Bisa Menjadi Yang Terbaik Buat Keluarga Buat Kalian Para Subscriber Biktulus Opesial Sekarang Sudah Sampai Di 15 Ribu Loh Suatu Ketika Nanti Kalau Sudah Sampai 100 Ribu Amin Sampai Silver Play Button Pun Itu Tetap Harus Ada Support Dari Kalian Dan Satu Hal Saya Sangat Bersyukur Punya Kalian Terima Kasih Banyak Selamat Malam Untuk Para Subscriber Semuanya Tanpa Terkecuali Dimanapun Kalian Berada Untuk Yang Sedang Menyimak Video Ini Yang Baru Masuk Mungkin Boleh Di Like Subscribe Dan Juga Comment Untuk Channel Jangan Lupa Di Like Juga Punya Pertanyaan Punya Kritik Dan Saran Boleh Follow Saya Di Bigtulus BP2 Untuk Instagram Untuk Teman-teman Yang ingin Berdonasi Nasibok Boleh Langsung Klik Di kolom Deskripsi Di Nomer 550 Nasibok Yang Kita Sumbangkan Ke Sekitar Masyarakat Sini Atau Kita Bagikan Ke Abang Abang Gojek Ataupun Beberapa Orang Yang Membutuhkan Di Jalan Insya Allah Tanggal 6 Desember Kita Akan Bersedekah 500 Nasibok Teman-teman Yang Mau Berpartisipasi Ingin Berbagi Juga Punya Kelebihan Rezeki Klik Di kolom Deskripsi Nomor Rekening BRI Disitu Bisa Kalian Gunakan Untuk Mentransfer Berapapun Itu Tapi Minimal 10.000 Karena Nasi Yang Kami Sumbangkan Atau Yang Kami Salurkan Itu Kami Hargai 10.000 Rupiah Satu Atau Satu Nasi Box Terima Kasih Banyak Wujud Syukur Saya Terhadap Apa Yang Sudah Allah Berikan Dengan Umur Saya Yang Saat Ini Sudah Mencapai 31 Tahun Di Tanggal 6 Desember Nanti Terus Bersyukur Bersyukur Menjadi Lebih Baik Bermanfaat Buat Orang Terus Menjadi Lebih Baik Terus Intinya Disitu Jadi Saya Sudah Belajar Untuk Tidak Terlena Lagi Dengan Apa Yang Sudah Saya Terima Saya Tidak Mau Terlena Dengan Sesuatu Yang Membuat Saya Semakin Sakit Hati Semakin Saya Melupakan Tuhan Jadi Saya Tidak Memenduakan Tuhan Jadi Apapun Yang Sudah Saya Terima Saat Ini Adalah Gambaran Terbaik Dari Tuhan Berkat Terbaik Dari Tuhan Untuk Saya Dengan Membuat Channel Ini Besar Membuat Channel Ini Membuat Saya Bertemu Dengan Kalian Orang Baik Pada Subscriber Ku Yang Justru Bukan Aku Jadi Penguat Kalian Padahal Disini Saya Sentral Saya Artis Tapi Disisi Lain Justru Kalian Yang Jadi Penguat Saya Kalau Tidak Terimakasih Banyak Sekali lagi Untuk Teman-teman Yang Sudah Support Sudah Like Sudah Comment Terimakasih Untuk Yang Belum Support Yang Buat Di Like Dan Juga Komen Sekali Lagi Untuk Yang Punya Kreti Dan Sara Langsung Klik Di Kolom Komentar Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Juga Komen Kalau Nonton Video Ini Sambil Di Like Juga Boleh Ya Terimakasih Banyak Sekali Lagi Mohon Maaf Untuk Tutur Keteng Berkenan Insya Allah Ketemu Lagi Di Cermal Berikutnya Dan Terimakasih Jawabannya Untuk Muhammad Lutfi Dan Saya Berhasil Menjawab Pertanyaan Kamu Tanpa Harus Menangis Yes Saya Berhasil Selamat Selamat Bekerja Selamat Berusuk Citan Untuk Yang Sedang Berbahagia Untuk Yang Bersedih Jangan Bersedih Terus Ayo Belajar Untuk Mensyukuri Apa Yang Sudah Allah Berikan Perbagi Kesalahan Kamu Untuk Jadi Lebih Baik Daripada Sebelumnya Mas Tulus Mengucapkan Terima Kasih Banyak Selamat Tidur Untuk Yang Sedang Beran Cek Tidur Selamat Beraktifitas Dan Juga Hati Hati Untuk Yang Bekerja Semoga Allah Berikan Kemudahan Terkelancaran Mas Tulus Memang Pamit Dulu Selamat Malam Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Dan Tetap Semang Selamat Tidur Orang Baik